Gue pengalut aliran fashion yang sukanya simple-simple and I know masih banyak yang berpikir fashionable itu harus yang complicated, menggunakan baju-baju anti-mainstream dan berlayer-layer-layer plus aksesoris dan harus ikutin trend Yuk kita bahas Well, selera orang itu kan berbeda-beda ya dan fashion itu sangat luas sekali dan setiap orang boleh mendeskripsikan arti fashion menurut pandangannya begitu juga dengan gue Gue memang sadar, bukan orang yang suka ikutan trend fashion dan gaya perpakaian gue pun juga terkesan simple and basic tapi gue sangat memperhatikan penampilan gue dan menurut gue, walaupun dengan pakaian basic dan tidak ikutin trend-trend yang sedang hype kita itu juga bisa kok terlihat tetap fashionable Nah, caranya gimana? Biar tampilan kita simple tapi tetap terlihat stylish Ini tips dari gue Yang pertama adalah soal katingan Ini menjadi poin utama menurut gue karena mau baju sebagus, semahal ataupun se-update apapun tapi kalau katingannya tidak sesuai dengan ukuran tubuh kita dan kelihatannya akan jadi gak enak malah boro-boro terlihat fashion malah jadi kelihatan kayak baju pinjaman So, katingan atau size itu sangat matters untuk poin yang pertama Oke? Yang kedua, earth tone color Gue sangat suka banget dengan warna-warna bumi ini Warna-warna bumi ini misalnya warna-warna tan atau coklat warna kuning tua, warna grey blueish, terakota atau warna hijau seperti shades green tone color yang mirip dengan warna coklat tapi lebih ke abu-abuan gitu ya dan sebagainya dan menurut gue kalau lo pakai warna-warna ini walaupun cuma pakai jeans dan t-shirt udah cukup terlihat fashionable yang ketiga, linen nah, coba deh pakai outfit dengan bahan linen ini mau pakai tanah linen dengan t-shirt aja itu juga sudah terlihat fashionable atau pakai kemeja linen yang keempat, pakai pattern shirt beberapa tahun belakang ini pattern shirt ini jadi fashion item yang hype lagi nih kalau trend ini, gue suka kenapa? karena simple, kemeja aja bukan outer atau fashion item yang heavy nah, cuma kalau mau pakai pattern shirt harus dipentikan juga nih mix and match-nya jangan sampai bentrok dan keramean kalau mau pakai pattern shirt pakailah celana basic aja kayak jeans atau chinos dengan warna netral atau kalem biar pattern shirt kita yang jadi fokus utama dari OOTD kita termasuk juga pemilihan sepatu ya pakai yang polos-polos aja jangan yang rame nanti tabrakan patternnya oke, nah nomor 5 oversized shirt or t-shirt ini satu fashion item lagi yang simple dan gue suka yaitu adalah oversized tapi memang ini tidak untuk semua orang ya kenapa? karena untuk orang-orang yang bertubuh tidak terlalu tinggi kalau pakai oversized shirt bisa terlihat semakin tenggelam atau pendek dan untuk orang-orang yang terlalu kurus pakai oversized juga kurang bagus karena akan makin mendelep gitu jadi kalau kamu mau pakai oversized shirt jangan beli online tapi datang ke storeh dan cobain langsung karena cutting-an tiap oversized itu juga beda-beda tiap brandnya ya bahkan sizing-nya itu juga beda-beda ukuran standar tiap brandnya agak tricky emang untuk memilih oversized shirt or t-shirt ini alright itu dia 5 tips simple but stylish versi gue tapi dia balik lagi ya apapun pilihan dan preferensi fashion style kita nomor 1 adalah percaya diri jangan ikut-ikutan orang atau yang lagi hype padahal kita nggak pede pakenya cuma karena FOMO aja jangan oke karena sayang budgetnya mending invest ke basic fashion item yang bagus dan berkualitas seperti jeans hitam atau biru kaos putih abu-abu hitam atau belt sneakers putih fashion itu fashion item yang menurut gue perlu punya yang bagus jangan yang asal murah karena fashion item itu akan sering kita pakai jadi kita rogok kocek gedean dikit tapi akan jauh lebih awet tahan lama kualitasnya bagus itu oke banget ya next kita bahas ya fashion item yang bisa kita invest lebih pricey setuju nggak? oke always be careful cause you are blessed see you next time